Pemerintahan Daulah Abasyah Sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran ya Nah, pemerintahan Daulah Abasyah ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya Yaitu dari Bani Umayyah Kalau kita gambarkan, pemerintahan Islam itu dimulai adalah dari masa Nabi Muhammad ya Yaitu ketika beliau memimpin kota Madinah Kemudian, dilanjutkan kepada Hulapa Rasyidin Yaitu Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khotob, kemudian Khalifah Uthman bin Affan, kemudian Khalifah Ali bin Abi Talib Selanjutnya, kemudian beralih kepada Bani Umayyah Nah, selanjutnya adalah kepada Bani Abasyah Nah, Bani Umayyah ini pendirinya adalah Umayyah bin Abu Syupriyan Nah, kalau Bani Abasyah, pendirinya itu sebetulnya adalah Abdullah Al-Safah Kata Abasyah ini merujuk kepada Paman Nabi Muhammad Yaitu namanya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib Nah, keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib inilah yang kemudian mendirikan namanya Daulah Bani Abasyah Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai periode pemerintahan Abasyah Jadi, yang periode pertama itu adalah dari tahun 750-847 Masehi Ini disebut periode pengaruh Arab dan Persia yang pertama Karena, pada periode ini yang memimpin Daulah Abasyah itu Sebagian besar adalah dari bangsa Arab dan bangsa Persia Nah, kemudian periode kedua itu tahun 847-945 Masehi Nah, ini disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama Karena, yang berkuasa pada masa itu Walaupun masih bangsa Arab Tetapi, sangat dominan sekali dikuasai oleh bangsa Turki Nah, kemudian periode yang ketiga Yaitu tahun 945-1055 Masehi Ini adalah masa kekuatan dinasti Bani Buayih Yaitu dalam pemerintahan Halif Abasyah Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua Karena Bani Buayih ini Atau keturunan Buayih ini Merupakan bangsa Persia Nah, kemudian yang periode yang keempat adalah Pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi Nah, ini masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk Dalam pemerintahan Halif Abasyah Ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki yang kedua Karena Daulah Abasyah Sebetulnya itu Walaupun dipimpin oleh Halifah yang berbangsa Arab Tetapi, pemerintahannya itu dikuasai oleh Kesultanan Saljuk Nah, kemudian yang kelima adalah periode kelima Yaitu masa Halifah bebas dari pengaruh dinasti lain Tetapi, kekuasaannya Ini hanya efektif di sekitar kota Bagdad Dan pada masa ini Terjadilah invasi Dari bangsa Mongol Yaitu yang dipimpin oleh yang namanya Hulagukan Nah, Hulagukan ini merupakan salah satu dari Cucuknya Jenggis Khan Nah, apa saja jasa dari para Halifah Bani Abasyah ini? Yang pertama adalah Halifah Al-Mansur Beliau ini adalah Halifah kedua Nah, beliau adalah orang yang memindahkan ibu kota negara Ke kota yang baru dibangunnya Yaitu Bagdad Dekat bekas ibu kota Persia Pada tahun 762 Masehi Dari pada awalnya Daulah Abasyah ini berdirinya yaitu Di daerah Kufah Kemudian Al-Mansur juga menciptakan tradisi baru Dengan mengangkat wazir Sebagai koordinator dari kementerian yang ada Nah, wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak Jadi yang berasal dari Balk Persia Kemudian pada masa Al-Mahdi Yaitu Khalid Pah ketiga Nah, perekonomian ini mulai meningkat Dengan peningkatan di sektor pertanian Melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan Seperti perat Emas Tembaga dan besi Kemudian Pada masa Harun Ar-Roshid Jadi beliau ini meningkatkan kesejahteraan Dan layanan kesehatan Dia mendirikan rumah sakit Tembaga pendidikan dokter dan parmasi Atau ilmu tentang pengobatan ya Atau obat-obatan Nah, pada masa pemerintahnya Ini sudah terdapat paling tidak sekitar Delapan ratusan orang dokter Di Bagdad Kemudian Pada masa Khalifah Al-Mahmun Nah, Al-Mahmun ini adalah putra dari Harun Ar-Roshid Beliau ini sangat cinta kepada ilmu pisapat Maka pada masa pemerintahnya Terjadi penerjemahan buku-buku asing Ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah Sebagai pusat penerjemahan Dan pusat pembelajaran ilmu pengetahuan Pada masa itu Nah, jadi banyak sekali buku-buku asing Terutama itu adalah dari Yunani ya Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Sehingga Sehingga mampu dipahami oleh orang-orang Arab Kemudian ada juga pada masa Khalifah Al-Muqtasim Jadi beliau ini membina tentara secara khusus Menjadi prajurit-prajurit profesional Dengan demikian kekuatan militer dari dinasti Abasyah ini menjadi sangat kuat Nah, Alhamdulillah Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai Terima kasih ya Sudah mau menyimak Assalamualaikum Assalamualaikum